Intro Hi Salam! Tak bisa! Udah berhubungan! Selamat siang Bapak dan Yuruport Selamat datang di Talkshow Yuruport Bersama PT Kosa Dalam Pelayan Saya Rengita Diliasuti sebagai first Talkshow kali ini Yang akan membahas mengenai Yuruport Khususnya Pemibit Dutro Nah kali ini saya ditemani oleh Ada dua orang yang harus member Tentunya capek-capek Dari ujung sana Ada Budi Sianui atau kita panggil Bang Ucok ya Bang Ucok boleh diperkenalkan dirinya mungkin Perkenalkan nama saya Budi Sianui atau biasa dipanggil Bang Ucok Saya di PT Pesan Dalam Pelayan Di Divisi Marketing Khususnya posisi saya Ada di Sales Professional Untuk Kategori 2 Oke jadi fokus penjualan Mas Gibran Pajarin Halo Mas Gibran Halo Mas Gibran Mas Gibran gimana Pak Pak Solo Aman Aman ya Tapi Pak Gibran Pajarin dari mana Pak Boleh disampaikan Ya Kebetulan saya bergabung di bagian depan Pengen after service Itu lebih kepatnya sebagai Intervisor atau Kepal Oke Mas Gibran ini jadi perwakilan dari Team Open Sales Yaitu di posisi Field Advisor seperti itu ya Oke Pak Ucok juga Mas Gibran Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Sepertar Hino Eurofor Nah saya mau sedikit mengenai Eee.. 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 dan barang orang yang tergandeng wajib berstandari O4 yang dimana telah mengimplementasikan pada bulan April 2022 yang bertujuan untuk mengurangi volusi gedara yang disebabkan oleh emisi gas tuang dari gedara tersebut. Oke, akhirnya ini baru wajib ya. Nah, sebenarnya ngomongin volusi gedara. Ini untuk tujuan mengurangi volusi gedara yang memang menjadi masalah ya di Indonesia, terutama di kota-kota besar, karena memang kadaraan yang bermotor itu banyak sekali di kota besar. Oke, saya berlaku ke Mas Gibran. Kira-kira Mas Gibran, laparan Hino itu apa sih dalam menunggu upaya pemerintah dalam menerapkan hidup kualitas sendiri? Ya, terima kasih Bu Rele. Jadi, Hino menghadirkan produk terang dan bus dengan teknologi terbaru di seluruh linik produk dengan mempertahankan DNA Hino yaitu GDR. Jadi, kualiti, durabiliti, dan rehabiliti. Yang tidak hanya memenuhi regulasi Eurofor itu sendiri, tetapi juga terus berkontribusi untuk pengajuan dan perkembangan transportasi di Indonesia yang lebih ramah lingkungan. Nah, berbagai fitur canggih nih tetap disemarkan pada kendaraan Eurofor. Kita mulai dari sasis yang terjadi di lapangan, hingga sistem penyaringan bahan bakar yang di-injector dengan DLC untuk meningkatkan ketahanan halus. Seperti itu. Oke, jadi disini Hino menghadirkan produk yang memiliki teknologi yang lebih canggih. Seperti itu ya Mas Gibrang ya. Dengan pertahanan DNA Hino ya, itu yang kelari sampaikan tadi ada QDA ya. Ada quality, durabiliti, dan juga reliability. Seperti itu ya Mas Gibrang ya. Oke, tahan dulu nih Mas Gibrang sebelum kita lebih lanjut lagi nih membahas mengenai Eurofor. Ini ada pertanyaan dari Instagram. Boleh cek aja ya Mas Gibrang ya. Ada dari Kat Doni Androsko Sanjaya 2. Pertanyaannya, Min, apa perbandingan Dutro sebelumnya dengan Dutro Eurofor yang sekarang? Katanya unit Eurofor kurang bertenaga dibanding sama unit yang lapang. Bener kan nih Min? Oke, pertanyaan dari Pak Doni Sanjaya ini mungkin bisa dijawab dengan Mas Gibrang. Silahkan Mas Gibrang. Ya, pertanyaan yang dibantu di Sanjaya tadi cukup menarik dan baru sih gue. Tentunya ini banyak di lapangan membahas seperti ini. Jadi perbedaan dari Euro2 dan Euro4 itu berada di pre-systemnya. Jadi yang sebelumnya di Euro2 itu menggunakan Injection Pump atau Boss Pump. Dan di Euro4 itu sendiri kita telah menggunakan yang namanya System Common Rail yang sudah dilengkapi dengan komponen seperti DOC, kemudian ECU, dan VNT. Nah, di perbedaan lain itu ada di Turbo Charger, yaitu di Euro4 saat ini sudah menggunakan Turbo tipe VNT. Nah, apa VNT itu? Jadi VNT, Variable Measure Turbo itu adalah sistem yang dapat meningkatkan suplai udara tanpa harus menaikkan RPM. Jadi sehingga mesin tanpa tenaga dapat dinaikkan secara insan gitu. Jadi menaikkan tenaga secara insan. Nah, penggunaan bahan bakar itu pun akan lebih hemat. Nah, tentunya ini terkait masalah robot tadi yang disebut dengan Adobe tadi. Tidak perlu khawatir lagi karena Euro4 sudah dilengkapi dengan VNT tersebut. Nah, gimana? Unit yang lama nih, saya jelasin sedikit mengenai teknisnya. Itu Turbo yang lama itu bekerja secara efektif apabila putaran yang cukup tinggi. Nah, sedangkan pada kendaraan Euro4 saat ini, itu putaran mesin di RPM rendah. Nah, itu nozzle fan akan menutup dan membuat putaran balik-balik turbin itu akan lebih cepat. Nah, apabila RPM rendah, Nah, apabila RPM TD itu nozzle fan akan membuka dan putaran balik-balik turbin akan lebih pelan. Jadi sehingga udara yang masuk ke kembangan bakar itu lebih menghasilkan tenaga lebih maksimal. Nah, ini karena Turbo charger masuk Variable itu secara optimal mengontrol keseimbangan antara Exospressure dan Bospressure. Seperti ini. Oke, artinya di sini saya tahu peranan dari VNT atau Paribon Noseal Turbulnya sangat besar ya Mas Gibran ya. Untuk performa ini dari Euro4 itu sendiri. Jadi, para guru ini tidak perlu khawatir lagi mengenai Euro4 nya tadi ya. Karena sudah dilengkapi dengan VNT. Nah, Mas Gibran, lanjut tadi disebutkan dilengkapi dengan ECU, TBL, di OC dan juga VNT. Benar ya Mas Gibran ya? Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai istilah-istilah tersebut sebenarnya apa sih? Ya. Jadi, ECU itu sendiri, Electronic Control Limit, itu seperangkat alat yang bekerja untuk sebagai pengatur, pengontrol mesin kendaraan dengan membaca sensor kedapat pada bagian mesin. Dan itu memberikan perintah kerja seperti itu. Nah, sedangkan IGR yaitu Rexor Gas Press Circulation, itu alat yang digunakan untuk mengurangi gas pembakaran atau NOx pada mesin. Nah, jadi sisa pembakaran pada mesin itu akan dicirbulasikan kembali ke pembakaran, itu melalui tekanan ekor. Nah, selanjutnya DOC yaitu Diesel Oxidation Catalyst. Jadi, Catalyst Convector yang dirancang khusus untuk mesin diesel sebagai alat penendali emisi buangan yang mengubah gas beracun sehingga menjadi tidak beracun seperti itu. Oke, jadi ini adalah teknologi terbaru yang ada pada unit futuro Euro 4, benar? Iya, benar sekali. Jadi, ini belum ada di kultur yang lama? Belum, belum. Ini hanya ada di Euro 4 saat itu. Oke. Saya mau bantuan coba lagi, Pak. Kira-kira ada di pelacau yang terbaru tadi. Benefitnya apa sih yang dirasakan ketika unit yang baru ini terdapat fitur PCUGBR di OSI dan juga diATI? Oke. Terima kasih, Bu, untuk pertanyaannya. Jadi, di sini saya mau menjelaskan tentang benefit dari teknologi terbaru tadi. Yang pertama, ECU. Jadi, benefit dari ECU adalah mengontrol suplai bahan bakar lebih efektif di dalam penggunaannya. Otomatis, konsumsi bahan bakar itu lebih pilih. Dan yang kedua, benefit dari EGR, kita sudah memiliki regulasi standar emisi gas buang, Bu. Dan untuk benefit di OSI sendiri, bertugas sebagai penyempurna teknologi terbaru lingkungan. Dan yang terakhir, benefit dari PNT adalah performa mesin dapat menghasilkan tenaga yang maksimal. Dan tidak hanya itu saja, kita ada perubahan lagi. Jadi, salah satunya itu menggunakan transmisi K6-1 dengan mempercepatan. Juga pembalut keampilan interior dan eksterior yang lebih elegan serta memberikan kenyamanan pada si pengadal. Seperti itu. Oke. Jadi, Bang Kusok di sini banyak sekali ya, fitur-fitur yang terbarunya. Atau juga perubahan pada eksterior dan interiornya. Tanah semisih juga seperti itu ya Bang Kusok ya. Oke, pertanyaan-pertanyaan jawaban dari Bang Kusok dan juga Mas Kibrah bisa membantu. Atau pertanyaan dari Bapak Dodi Sanjaya tadi ya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari fjuni.juniato. Pertanyaannya, gue mau tanya nih, kalau pakai biodiesel ada masalah dengan mesinnya? Oke, kira-kira masih berlanjut nih dengan Bang Kusok. Kira-kira di mana Bang Kusok kalau Europak itu pakai bahan-bahan di Yusolat? Oh, pakai biodiesel ya? Pakai aja ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Juni. Jadi, untuk unit Europak Juni sendiri, sebetulnya kita sudah dilengkapi dengan 3 filter. Yang pertama, pre-filter. Yang kedua, main filter satu. Dan yang ketiga adalah main filter dua. Yang berfungsi sebagai penyaring batalan lebih maksimal sehingga bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar bisa lebih bersih dan aman untuk dikirimkan ke ruang bakar. Seperti itu. Oke, jadi ada 3 kali penyaringan ya Pak Kusok. Jadi, Pak Juni gak usah khawatir lagi karena kita sudah ada 3 filter bahan bakar yang sebetulnya akan memaksimalkan penyaringan bahan bakar yang masuk ke atasnya. Oke. Kalau Mas Gibran ini tidak terkait dengan filter bahan bakar yang disipus dan Pak Kusok tadi, kira-kira ada gak terima khususnya nih untuk filter tersebut ke penggunaannya nih? Kira-kira apa yang belum disampaikan? Ya. Jadi, untuk perawatan maupun penggantian filter soalnya kayak sebetulnya, Bu. Pre-filter dan main filter itu setiap pergantian 10.000 km. Jadi, setiap pergantian 10.000 km. Dan main filter itu di setiap 300.000 km. Dan saya juga nih, mengingatkan kepada customer yang ada di seluruh Indonesia bahwa saya menunggu. Tidak menguras tanki BBM setiap 30, setiap 30 sekali. Seperti itu. Oke. Jadi, ada perawatan khususnya ya? Ya. Mas Gibran ya. Jadi, adanya tambahan filter ini juga. Tentunya kita harus merupakan filter bahan bakar ini secara maksimal juga dengan mengurasikan bahan bakar. Terima kasih buat pertanyaannya Bapak menghormati. Jadi, PNNP ini adalah penggantian filter bahan bakar ini tersebut ya. Kemudian pertanyaan terakhir. Nah, ini pertanyaan terakhir. Saya mau kasih kembang Bumcok aja deh. Nanti kan Mas Gibran udah ya. Sekarang, pertanyaan dari Ed Agung Permadi 91. Nah, Bumcok ini pertanyaannya. Bang, untungnya apa nih kalau kita beli Vino? Silahkan Bumcok. Oke. Terima kasih buat pertanyaannya Bapak menghormati. Jadi, benefit kita salah satunya adalah FSP atau yang disebut juga dengan Free Service Program. Dengan tiga kali service yang dimulai dari 5.000 km, 20.000 km dan juga 40.000 km atau sampai 2 tahun. Dan yang kedua, kita ada namanya waranti 36 bulan atau 3 tahun atau untuk ukuran jarak kita sampai di 100.000 km. Dan yang ketiga, kita free telematik sampai dengan 5 tahun. Terus kita juga ada namanya layanan service seperti service onsite, service car, dan juga ada yang namanya emergency support. Dan yang terakhir, kita ada yang namanya jaminan ketersediaan Sperba Viro 4 di seluruh Vino di Indonesia. Seperti itu. Oke. Wah banyak banget ya, Pak Bumcok ya. Sebenarnya, benefit yang didapatkan kalau membeli unit Inno Europor ini ya. Ada juga bisa mendapatkan free service per bulan atau service gratis sampai 50.000 km. Ada waranti juga ya. Itu lama banget. Ada 36 bulan ya. Kemudian juga ada jaminan tersediaan skerta dan juga free telematik 5 tahun. Itu luar biasa banget manfaatnya didapat kalau Bapak dan Ibu semua memiliki unit Inno Europor khususnya. Oke. Sebenarnya, talk show part kita kali ini adalah membahas mengenai Europor dan tentunya kita banyak tahu mengenai Kino Europor khususnya untuk unit Dutro. Namun saya mau ucapin terima kasih nih kepada Bapak Ucok juga Mas Gibran. Pas waktunya ya yang sudah menyempatkan hadir di talk show kita kali ini mengenai Inno Europor khusus untuk Dutro gitu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Bapak Ucok dan Mas Gibran. Terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu pelanggan seri ini mengenai talk show ini kita juga mengetahui bahwa Inno telah siap menuju era Inno Europor. Dan juga dengan menghadirkan produk yang tentunya memiliki teknologi yang lebih cantik lagi. Yaitu seperti yang disebutkan Mas Gibran tadi. Ada ECU, EGR, ada DOC dan juga BNT. Dan juga adanya tiga lagi penyaringan bahan bakar sehingga pemakanannya lebih maksimal lebih sempurna. Sehingga performa kendaraan unit Europor lebih bagus dari yang sebelumnya. Dan juga tidak hanya memenuhi regulasi emisi Europor. Tapi juga menjadi terus anjalan bagi bisnis Bapak Ibu semuanya. Jadi, layanan super Inno. Bagi kita sedia unit layanan service dari K4 dapat didapatkan melalui nomor di bawah ini. Atau jika dapat mengakses aplikasi MyDino dengan cara menggunakan aplikasi MyDino di Instagram maupun di Playstore. Nah, demikian talk show kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di talk show selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.